Intro Oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di jmosfad channel bro Oke bro jadi hari ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik tutorial lagi bro ya Tutorial cara memasang filter subwoofer dan turbo bass pada power amplifier Atau cara menggabungkan subwoofer dengan turbo bass pada power amplifier ya bro ya Jadi nanti bassnya biar lebih rendah, lebih empuk, dan lebih mantep, dan lebih menggeligar lagi ya bro ya Nah oke jadi di depan saya ini ada tune control, subwoofer, turbo bass, dan power amplifier Jadi ini sudah saya rakit, nanti tinggal saya kasih tau saja ya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Oke inilah penampakannya, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya ya bro ya Yang kiri ini adalah tune control, ini adalah volume bass dribble Yang tengah ini adalah subwoofer, yang kanan ini adalah turbo bass Oke jadi sebelum lanjut ke pemasangan Pastikan kalian paham dulu pin-pinnya ya bro ya, pin ini Pin pada tune control ini ya, saya jelaskan di tune controlnya dulu Ini adalah output, nah ini output positif, ini output negatif Jadi yang output positif saya kasih kabel warna merah dan putih Yang ini adalah groundnya atau output negatif Ini sama ya Ini inputnya, yang merah putih ini input positif, yang ini adalah groundnya Ini saya kasih kabel head atau kabel serabut, yang groundnya saya kasih kabel yang serabut Nah ya ini ya, jadi ini adalah input, input positif, ini ground Ini output positif, dan ini output, ini groundnya Ini adalah jelur PSU nya, ini PSU positif, ini PSU negatif Yang PSU positif saya kasih kabel warna biru, PSU negatif saya kasih kabel warna yang coklat Jadi tegangan pada tune control ini adalah tegangannya non simetris Yaitu hanya positif dan negatif tanpa CT ya Oke yang ini adalah subwoofernya Nah ini sama ya, ini adalah jelur output Nah ini adalah outputnya Nah ini adalah output ya, jelur output Nah bagian yang ini, G ini adalah ground Atau yang kotak putih, blok kotak putih yang adalah jelur ground Sedangkan RL ini adalah output positif Ya RL ini adalah kabel E, adalah jelur output positif Ini saya gabung jadi satu ya, RL saya jadikan satu Ini apa, saya kasih kabel warna merah dan putih Ini groundnya Terus yang tengah Yang tengah ini adalah jalur PSU atau jalur tegangan Ini positif, ini negatif dan ini CT atau groundnya Jadi tegangan pada subwoofer ini simetris, dia pakai CT Jadi positif, ground dan negatif Yang positif saya kasih kabel warna merah, yang negatif saya kasih kabel warna putih Dan CT atau groundnya saya kasih kabel yang serabutnya Pastikan kalian pakai kabel yang head ini ya, biar nggak noise atau nggak dengung Dan tegangan ini maksimal 15VDC, harus stabil ya, harus stabil 15VDC ya Jadi ini positif 15VDC, ini negatif 15VDC dan ini groundnya, atau CT nya Terus ini adalah sama, blok G putih ini adalah groundnya Ini adalah jalur ground, yang RL ini adalah inputnya, input positif Ya RL input positif saya jadikan satu, saya chamber jadi satu ya Yang RL ini saya kasih kabel warna merah dan putih Jadi ground ini, ground PSU, ground output dan ground input itu satu jalur Jadi satu ya Terus ini turbo bassnya Turbo bass sama ya Nah ini kotak putih, ini adalah groundnya Ini R, ini adalah outputnya Nah ini output, ini output positif Nah ini adalah inputnya Input RL Ini yang kotak, ini adalah groundnya Ini input Dan ini PSU nya PSU tegangan 12V nya Ini tegangannya non-simetris Tegangannya non-simetris, dianggap pakai CT Jadi hanya positif dan negatif 12VDC ya Pastikan stabil Oke langsung saja kita lanjut ke tutorialnya ya Jadi langkah yang pertama Ini bro Oke toh ora, wah sendabul banget Pokoknya semrawut ya bro ya Nah ini ya, kita mulai dari outputnya dulu bro Kita mulai dari outputnya dulu Biar kalian gak bingung ya Kita lakukan perlahan saja Nah Output software Ini ya Output software kita hubungkan ke input driver amplifier Ke input driver amplifier Sedangkan Output ini Output tune control Juga kita hubungkan ke input driver amplifier Jadi dicabang pakai resistor bro Pakai resistor 12kohm Dicabang pakai resistor 12kohm Jadi ini ya Kalian gunakan resistor 12kohm 2 biji Terus kalian cabang seperti ini Nah Jadi kakinya kalian jadikan satu Terus kalian masukkan ke input positif ini ya Nah yang Kaki resistor yang dijadikan satu Kalian masukkan ke input positif Terus yang ini Ini masuk ke output software Dan ini masuk ke output tune control Dan ini groundnya Jadi ground tune control Dan ground software dijadikan satu Dimasukkan ke ground sini Nah seperti ini ya Faham ya bro ya Bingung orang Nah seperti ini ya Kelihatan rai Nah jadi Ini 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 kita cabang pakai resistor ya Ini biar frekuensinya tidak rebutan ya Pakai resistor 12kohm Kalian cabang jadikan satu Terus kalian masukkan ke input driver amplifier nya Ya Ini masuk ke output Nah jadi resistor yang satu ini masuk ke output Subwoofer Filter subwoofer Sedangkan resistor yang ini Ini masuk ke output tone control Nah Sampai sini paham ya Oke lanjut lagi Nah sedangkan ini input Input software Nah input software kita masukkan ke output turbo bus Nah seperti ini ya Wablish Double double bro Nah jadi ground ke ground Positif ke positif Jangan sampai salah ya Nah sedangkan input software Ini ya input software Nah input software kita masukkan ke output turbo bus Ya Input software kita masukkan ke output turbo bus Dan ditahan dengan resistor 22kohm Ya wajib ditahan dengan resistor 22kohm Ini biar tidak over nanti bus nya ya Biar tetap enak Biar tetap enak Jadi yang positif input Positif kita masukkan ke output turbo bus Input software kita masukkan ke output turbo bus Dan Yang positif ini kita tahan dengan resistor 22kohm Ya Terus ini Input turbo bus Nah input turbo bus Langsung kita hubungkan ke RCA Ini nanti masuk ke HP maupun DVD ya Dan dicabang ya Nah input turbo bus Kita masukkan ke input RCA ini Nah ini adalah jalur Dari turbo bus Nah ini Ini saya cabang dengan resistor 3k3 ya Ini dipakai 3k3 Jadi yang Sama kayak Dati di output ya Kalau yang di output nya kan pakai 12kohm Nah yang di input nya pakai 3k3 ya bro ya Jadi resistor 2bc Kalian jadikan satu Terus yang ini kalian masukkan ke input positif Nah dicabang 2bc ini Jadi yang ini masuk ke input turbo bus Nah jadi yang ini masuk ke input turbo bus Sedangkan yang ini Resistor yang satu ini Masuk ke input Tone kontrolnya bro Nah ini ya Masuk ke input Tone kontrolnya Nah seperti ini Nah seperti ini ya Ini masuk ke ini Jadi input Tone kontrol dan input Input turbo bus Dijadikan satu ya Dan dicabang dengan resistor 3k3 Nah ini resistor yang ini Masuk ke input Tone kontrol Wih jatuh lagi Nah yang resistor ini masuk ke input Tone kontrol ya Sedangkan yang resistor yang ini Masuk ke input turbo bus Nah input turbo bus ini ya Jadi input nya disini Ini nanti ke HP dan DVD Jadi input ini jadikan satu Dicabang pakai resistor ini Dijadikan dimasukkan ke RCA ini ya bro ya Terus output ini tadi ya Terus output ini tadi ya Output turbo bus dihubungkan ke input Subwoofer dan ditahan dengan resistor 22kohm Terus output Output Subwoofer dan output Tone kontrol Dimasukkan ke input amplifier nya Dimasukkan ke input driver amplifier nya ya bro ya Dan dicabang dengan resistor juga Nah ini ya Cabang dengan resistor 12kohm Ini ke jalur subwoofer dan ini ke jalur Dan ini ke jalur output Tone kontrolnya yang ini ya bro ya Nah Jadi sampai sini paham ya bro ya Terus ini bro Tegangan subwoofer Apa? Tegangan untuk turbo bus nya Saya jadikan satu ya bro ya ini Nah ini ya Saya jadikan satu dengan subwoofer Jadi PSU ini Nah ini saya jadikan dengan subwoofer nya Jadi PSU positif Saya gabungkan ke PSU positif yang subwoofer ini Jadi nanti stabil 12V 15V ya Maksimal 15V ya Jadi PSU positif subwoofer PSU positif turbo bus Saya masukkan ke PSU positif subwoofer nya Nah pakai kabel ini ya Yang merah ini Terus PSU yang negatif bagian turbo bus Saya masukkan ke ground ya Jadi PSU negatif yang turbo bus Dimasukkan ke ground Atau jalur CT nya Jangan kalian masukkan ke min ini Jika kalian masukkan ke min ini Nanti bledos ya Turbo bus nya pasti mati Jadi yang ini positif Saya kasih kabel warna merah Saya masukkan ke positif ini Ini nanti tegangan input nya Maksimal 15V DC CT Yang merah ke ini positif Yang putih ini ke ground Atau CT ingat ya Ground atau CT nya Jadi seperti ya Pemasangannya sangat simpel dan sangat mudah Jadi yang Jadi positif ke positif Ground ke ground ya Jangan sampai salah Terus ini bro Sedangkan ini Oh ya ini nanti ya Tegangan pada subwoofer ini Nanti saya hubungkan ke Trafo setengah ampere CT ya Jadi wajib distabilkan dulu Wajib distabilkan dulu Biar stabil 15V DC CT ya Kalian bisa pakai trafo setengah ampere Atau kalian pakai trafo ekstra dari 5 ampere itu ya bro Terus tegangan ini Tun control ini Nanti saya hubungkan Saya ikutkan ke Yang 5 ampere nya Kalian bisa stabilkan ke 24V atau 12V DC Oke ini saya hubungkan ke PSU dulu ya bro ya Kita hubungkan ke PSU Dan kita hubungkan ke speaker Nanti tinggal kita cek sound bro Nah ini bro ini Sudah saya hubungkan ke PSU ya bro ya Nah jadi seperti ini Nah ini Ini kabel tadi ya Ini PSU subwoofer nya Saya pakai simetris 15V DC Jadi Merah positif Putih negatif Dan serabut ground Nah Ini ya Nah ini PSU nya 15V DC CT Nah saya pakai trafo ekstra Nah ini 15V DC ya Ini positif Ini negatif Dan ground Kalian wajib menggunakan Tegangan simetris 15V DC ya bro ya Nah jadi seperti ini bro Nah itu ya Nah itu Positif 15V DC Yang sini Negatif 16V DC Selisih 1V bro Ini karena Bisa selisih Apa Karena yang positif Saya gabung dengan Subwoofer tadi ya Nah ini tegangan subwoofer nya Tegangan subwoofer nya Oke 15V DC ya Terus yang ini bro Untuk tegangan Turn control nya ini bro Nah ini positif Ini negatif Saya gabungkan dengan yang ini Nah Jadi yang negatif kan tadi Warnanya coklat ya Yang positif Warnanya biru Nah Yang positif Kita hubungan ke positif Dan ditahan dengan Resistor 2K7 Dan yang negatifnya Atau kabel coklatnya Negatif kalian masukkan Ke ground Jangan kalian masukkan Ke ini Jangan kalian masukkan Ke min ini Tapi kalian masukkan Ke ground CT ini ya bro ya Ingat ke ground CT ini Jadi positif Dan ground Ya sama ya Sama kayak turbo bass tadi Positif dan ground Ke subwoofer tadi Turbo bass kan Saya gabungkan ke subwoofer ya Tegangan turbo bass Saya gabungkan dengan Subwoofer yaitu Positif dan ground Ini 15V DC Dan di Supply ini Supply tegangan ini Dan ini turn control nya tadi ya Positif dan ground Ini saya tahan dengan 2K7 Kalian bisa tahan dengan 4K7 atau 6K8 Yang 3W Karena Tuna control ini Ini maksimal 24V DC ya Jika kalian ingin Gak berani 24V DC Kalian bisa Stabilkan dengan 12V DC ya Untuk supply ini bisa Tapi ini Gak saya pakai Gak saya stabilkan Langsung saja 24V DC Dan tegangan Ini Ini adalah Negatif Ground Positif Ini masuk ke Power amplifier ini ya Ketiver nya ini positif Ini negatif Dan ini ground nya Dan ini speaker nya Ini speaker positif Dan ini Yang coklat ini adalah Speaker ground nya Atau negatif nya Dan ini input nya tadi ya Ini nanti masuk ke DVD bro Jadi Ampli nya Driver nya Power nya saya pakai Tegangan 40V DC DCT ya Nah 44V Positif berapa 44V Sama ya Nah jadi Seperti itu ya bro ya Semoga bisa paham Jadi video ini nanti Agak panjang Jadi Ditonton sampai selesai ya Oke Saatnya kita Jackson bro Oke bro Nah ini dia Saatnya kita Jackson ya bro ya Kita pakai musik Dari youtube aja bro Biar gak kena Nanti era toko perek ya Waduh Mana dirimah Melaset Ini dia Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Oke bro mungkin cukup sekian video ini ya bro ya Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax